Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Karena doa saya Alhamdulillah sudah terkabul Pak. Bisa bertemu dengan Pak Mario. Alhamdulillah. Karena bisa kalau mungkin boleh cerita sedikit. Pada tahun 2010 saya sakit Pak. Sakit namanya meningun encefalitis. Selaput radang otak sampai dengan jaringan otak saya. Dimana saya sempat koma tiga minggu. Dan semua memori otak saya hilang Pak. Dan kemudian dokter semuanya sudah memfonis bahwa umur saya hanya sampai dengan bulan September tahun 2010 Pak Mario. Nah pada saat pemulihan itulah. Saya pada setiap minggu malam. Saya menonton tayangan Bapak Mario Teguh Golden Ways di Metro TV. Dan saat itu saya mempunyai cita-cita. Insya Allah bila Allah mengizinkan saya diberikan umur lebih lama lagi. Saya ingin bertemu dengan Pak Mario. Walaupun segala usaha akan saya tempuh. Begitu Pak. Awalnya saya hanya bisa mengucapkan bismillahirrohmanirrohim untuk mengiringi semua keniatan saya itu Pak. Begitu. Ya Pak. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih. Nah kemudian pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kita bersama-sama di sini sudah mengetahui bahwa bismillahirrohmanirrohim adalah keniatan dengan substansi yang paling tinggi ya Pak Mario ya. Karena di situ melibatkan campur tangan dari Allah SWT. Yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak apakah ada keniatan-keniatan lain yang mungkin ada yang bisa melebihi dari itu. Yang bisa kita resapi secara logika dan nalar. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuhan ada berapa? 99. Apakah Tuhan itu Tuhan semua bangsa? Apakah ada nama Tuhan di dalam setiap bahasa? Apakah ada nama Tuhan bagi kaum semut? Ada. Lalu mengapa Anda gelisah dan kehilangan rasa percaya diri kalau mendengar nama Tuhan disebut dalam bahasa yang tidak Anda kenal? Jangan batasi kekuasaan Tuhan. Karena semua kekuasaan Tuhan adalah namanya. Baik, maha baik. Tinggi, maha tinggi. Sejahtera, maha sejahtera. So, ibu, upaya kita untuk menganggap satu lebih mulia dari yang lain, nama Tuhan, itu mengupas, mengurangi kekuatan dari semua kekuasaannya. Maha besar, maha penyayang. Ada hubungannya? Ayo, Anda memilih. Berdoa kepada pemberi rezeki, atau kepada yang maha penyejahtera. Yang mana? Tergantung kebutuhannya. Ayo. Anda berdoa kepada yang maha mencintai, atau kepada yang maha membuka hati. Ayo. Tergantung kebutuhannya. Sedang mau jatuh cinta, atau dijatuh cintai selalu. Gitu kan, wahayang membolak-balikkan hati. Ayo. So, kalau begitu, karena Tuhan pemilik segala sesuatu, penguasa dari dua barat dan dua timur, memiliki waktu yang sudah jadi. Waktu sudah jadi. Dulu dan nanti sudah jadi. Waktu kita yang belum. Kita berjalan di dalam waktu yang sudah jadi. Jadi, kalau begitu, mengapa batasi Tuhan dari sudut-sudut tertentu? Bahkan, apabila Anda hanya bisa membatin, sudah menjadi doa. Jadi, sahabat-sahabat saya yang bayang hatinya, kalau begitu, ambil saja satu, yang memulai segala sesuatu yang memang diberintahkan, yaitu dengan nama Tuhan. Baik, kita break dulu sebentar, tapi masih ada waktu untuk Anda bersama kami di program ini. Dan jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways.